Saya pribadi tidak melihat ada keseriusan untuk membangun politik hukum pemberantasan korupsi yang clear Pemberantasan korupsi tidak boleh padam, itu kalimat Pak Jokowi Bagi saya bukan lagi padam hari ini, gardunya udah meledak Gardunya udah meledak? Gardunya udah meledak, jadi sulit untuk diselamatkan lagi ya gila pemberantasan korupsi Jadi gardunya udah meledak berarti pusat kendalinya ya? Justru pusat kendali itu yang mengakibatkan situasi hari ini Jadi dari sana kita bisa melihat dan beberapa undang-undang Sepertinya Presiden hanya menitik beratkan pada ekonomi dan investasi Padahal beberapa penelitian sudah mengatakan problem investasi hari ini adalah kepastian hukum Salah satunya soal pemberantasan korupsi Loh kok pemberantasan korupsinya yang diberangus? Selamat menikmati! 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 Sudah kadang-kadang sudah involutif Cara Berpikirnya sudah ketinggalan Kalau kita kaitkan Yang satu pertanyaan yang langsung menohok Begini, percaya nggak sama Presiden Jokowi Dalam hal pemberantasan korupsi Pilihan jawabannya cuma percaya dan tidak percaya Nggak percaya Karena tidak percaya, maka saya mau tanya alasannya Satu apa, dua apa Tiga apa, sebanyak-banyak Oke Satu Pertama, saya pribadi Tidak melihat ada keseriusan Untuk membangun politik hukum Pemberantasan korupsi yang clear Kita tahu bersama Gelombang pelemahan Terhadap pemberantasan korupsi Rasanya silih berganti Beberapa tahun kebelakang, Bang Refli Terakhir di tahun 2019 Serangan mematikannya Akhirnya datang Tadkala dua hal, Bang Refli Yang pertama, pemilihan pimpinan KPK Yang penuh dengan permasalahan Yang kedua, di bulan September Akhirnya, Undang-Undang 30 tahun 2002 Atau Undang-Undang KPK berhasil direvisi Dan bukti konkret kekhawatiran publik selama ini Tadi sempat kita bahas Indeks persepsi korupsinya anjlok Kondisi KPK sudah Anjlok dari 40 ke 37 Kondisi KPK semakin mengkhawatirkan Publik tidak lagi percaya kepada KPK Tentu didasarkan atas beberapa survei di tahun 2020 Yang kami catat setidaknya ada 7 sampai 8 lembaga survei Yang mengonfirmasi degradasi kepercayaan masyarakat kepada KPK Yang sebenarnya sesuatu yang baru Belum pernah kita lihat belakangan waktu terakhir Karena dulu biasanya kalau institusi yang dipercaya KPK biasanya paling atas Paling atas Sekarang sudah mulai turun Dan juga banyak produk legislasi Kan sebenarnya selama ini perdebatannya Pemerintah kan tidak bisa intervensi proses hukum Benar, saya sepakat 100% dengan itu Tapi pemerintah punya kewenangan Untuk menyokong agenda pemberantasan korupsi Kalau saya punya ini Oh, biasanya Sobat Erang nggak suka kalau saya motong Tapi motong sedikit boleh ya Kalau saya sudah punya pendapat Yang tidak boleh diintervensi itu kalau penegakan hukumnya lurus Tapi kalau penegakan hukumnya bengkok Wajib diintervensi Oke, silahkan terus Jadi saya melihat pemerintah itu tidak punya kemauan Untuk menyokong agenda pemberantasan korupsi Dengan menghasilkan legislasi-legislasi yang bagus Ada banyak tunggakan kita Bang Refli Rancangan undang-undang perampasan aset Rancangan undang-undang pembatasan transaksi uang kartal Lalu ada revisi undang-undang tipikor Tiga isu ini selalu digaungkan oleh masyarakat Tapi yang dikerjakan justru menggembosi KPK Dengan revisi undang-undang KPK Prosesnya kilat Tidak partisipatif Jangankan masyarakat KPK sebagai user undang-undang itu saja Tidak pernah dilibatkan Dan itu kami sering katakan terjadi praktik otoritarianisme legislasi Oke Lebih-lebih terhadap pemberantasan korupsi Jadi saya selalu mengatakan kalau Pak Jokowi itu di tahun 2020 Kalau nggak salah itu pidato di hari anti korupsi dunia Pokoknya menginginkan agar pemberantasan korupsi selalu menyala Hari korupsi itu tanggal 9 Desember 9 Desember ya Bagi saya bukan lagi Sorry, pemberantasan korupsi tidak boleh padam Itu kalimat Pak Jokowi Ini bagi saya bukan lagi padam hari ini Gardunya udah meledak Gardunya udah meledak Gardunya udah meledak Jadi sulit untuk diselamatkan lagi ya Jadi gardunya udah meledak Berarti pusat-pusat kendalinya ya Pusat kendalinya sudah Ya justru pusat kendali itu yang Yang mengakibatkan situasi hari ini Tapi kan di pusat kendali kan Paling tidak kan ada pembisik Yang berjasa dalam mendirikan ICW Ya kita Selamat malam Selamat siang Selamat sore Ya kita tidak melihat hal itu terjadi sayangnya Ada banyak lah saya rasa Tidak hanya Kang Teten Ada cukup banyak aktivis Yang berada di lingkar dalam istana Tapi mengingatkan Saya tidak tahu apakah sudah diingatkan Tapi tidak mau dilakukan Atau tidak pernah mengingatkan Itu yang jadi perdebatan selama ini Karena kalau sudah diangkat jadi komisaris Kan enak soalnya Biasanya kan begitu Kalau dia pejabat lingkar istana Biasanya diangkat jadi komisaris Dan komisarisnya biasanya yang Yang grade-nya A gitu ya Nah itu yang menurut saya juga Akhirnya orang akan bungkam dan diam Karena demikian nikmatnya kan Karena tidak hanya Teten yang mantan ICW di sana Ada juga Di sekretariat negara ya Yang komisaris di Pertamina kan Ya kan Pernah juga kan di ICW kan Ya pernah sepertinya Pernah gitu Jadi memang itu problem terbesar Yang kadang-kadang Kita tidak enak mengkritiknya Tapi kan kalau kita tidak kritik kan Fenomen ini akan senantiasa terjadi ya Ketika orang diberikan kenyamanan Maka daya kritis, daya idealismenya Sudah bukan hanya berkurang Tapi minus bisa Bisa minus Oke Itu baru satu alasan tadi Walaupun saya tahu Anda bilang satu alasannya Pertama-tama Tapi ada yang kedua Iya yang kedua Itu jelas sekali Saya ingat betul Janji politik Pak Jokowi Dodo Sebelum menjadi presiden Tertuang lengkap Komprehensif Dalam Nawacita Oke Poin 4 Nawacita itu Mengatakan Akan mendukung upaya penegakan hukum Terlebih pemberantasan korupsi Oke Diulangi kembali Janji politik itu Di tahun 2019 Tapi faktanya hari ini Justru bertolak belakang Dengan hal itu Ada kesempatan sebenarnya Bang Refli Di tahun 2019 Presiden untuk mengeluarkan Perpu undang-undang KPK Oke Kurang banyak apa Tokoh masyarakat Yang datang ke istana saat itu Bahkan yang salah satu yang datang Kala itu adalah Menko Polhukam hari ini Pak Mahfud MD Oh Mahfud MD ya Pak Mahfud MD itu Sempat bertemu dengan Pak Jokowi Dan sempat juga jadi jurubicara Iya Lo asal-asal sempat jadi jurubicara Entah mengangkat dirinya sendiri Atau diangkat rame-rame Saya gak tau ya Tapi yang jelas Pak Mahfud Pak Mahfud yang konferensi persa Iya Konferensi persa Kalau mengatakan Akan mengeluarkan Perpu Ada yang menarik disini Bang Refli Soal Perpu ini Jadi Di undang-undang KPK baru itu Kan presiden tidak memilih Untuk tanda tangan Undang-undang itu Iya Logika sederhananya Kalau dia tidak memilih Tanda tangan Ada poin-poin yang dia tidak Setakat Iya Kan itu logik sederhananya Tapi sampai hari ini Perpu sudah digaumkan Oleh masyarakat Instrumen yang dijamin Oleh konstitusi Tapi tidak diambil Hmm Jadi kami berkesimpulan Ya memang Substansi inilah Yang diinginkan oleh Pak Jokowi Oke Jadi Tapi ini Secara formal Ini RU inisiatif ya Saya pernah mendapatkan Informasi dari Bahkan dari Anggota DPR sendiri Yang mengatakan bahwa Enggak Sama sekali Enggak dibahas Enggak dibahas Enggak ada pembahasan Katanya Iya Sama sekali Enggak ada pembahasan Dan di forum Paripurna Bang Rifli Itu kan tidak korum ya 560 anggota DPR Tapi berdasarkan Perhitungan beberapa jurnalis Yang disebarluaskan Videonya itu Hanya 120 Sampai 130 orang Dan waktu itu Belum pandemi Jadi Jadi kan alasannya Enggak ada kan Iya Jadi harusnya Itu kan pelanggaran Formil yang jelas Tapi sayangnya Mahkamah Konstitusi Tidak membenarkan Itu sebagai pelanggaran Formil Oke saya Menyelah sedikit ya Sebelum poin ketiga Anda masih punya harapan Dengan Mahkamah Konstitusi Setelah putusan Undang-Undang KPK Tidak ada harapan lagi Karena Mahkamah Konstitusi Kalau saya catat ya Dia nolak Menghapuskan Presidential Threshold Padahal sudah jelas Itu kan sumber Kriminalisasi Demokrasi kriminal lah Demokrasi duit ya kan Untuk jual beli perahu Dia juga menjadikan KPK Sebagai objek angket Ya kan Gitu Dia juga mempertahankan Hakim-hakim yang Kira-kira sebenarnya Ya katakanlah Bahkan memberikan Perpanjangan masa jabatan 15 tahun Dan seperti Ini untuk DPRnya ya Seperti halnya Makin mengkonfirmasikan Kalau Anda menjadi Good boy Maka Anda akan mendapatkan Kompensasi kan begitu Oke Berarti Tapi tetap saja Kita harus mengajukan Judicial review Ke mahkamah konstitusi kan Gak mungkin kan Kepada mahkamah rakyat kan Iya Karena itu jalur Satu-satunya Artinya Betapapun kita Tidak percaya Tetap saja Jalur konstitusionalnya Kesana Oke Apa lagi Iya Di tahun 2019 itu Saya ingat Presiden juga Sempat memberikan Gerasi kepada Pelaku korupsi Anas Makmun Oke Bupati yang Katanya sakit ya Gubernur Anas Makmun itu Gubernur Oh gubernur di daerah Riau Sumatera ya Riau Memberikan gerasi Tentu ini kan hal yang baru juga Iya Kalau mendukung upaya Pemberantasan korupsi Selayaknya tidak diberikan Iya Kalau alasannya sudah uzur Ada ribuan orang yang uzur sama seperti itu Tidak pernah diberikan gerasi Iya Jadi Dari sana kita bisa melihat Dan beberapa Undang-undang Sepertinya presiden hanya menitikberatkan Pada ekonomi dan investasi Padahal beberapa penelitian Sudah mengatakan problem investasi hari ini Adalah kepastian hukum Iya Salah satunya soal pemberantasan korupsi Lu kok pemberantasan korupsinya yang diberangus Pokoknya intinya adalah Kalau negara itu baik Maka investor yang datang Investor baik Iya Kalau negara itu tidak baik Korupsinya di mana-mana Maka investor yang data ya Investor yang tidak baik juga Iya Betul Betul Gitu Oke Terima kasih telah menonton!